oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome again to my youtube channel share knowledge kali ini saya akan membahas poin-poin penting dalam pelajaran bahasa inggris kelas 8 semester 1 karena ini mendekati SAS sumatif akhir semester jadi saya akan menjelaskan mereview poin-poin pentingnya ada sekitar enam bab di semester 1 ini ini buku saya ambil dari repository.com dikbud.go.id ini gratis ya PDF jadi bisa kalian download semuanya Oke jadi bab 1 disini di bab bab 1 ini judulnya disini it's English time waktunya-waktunya berbahasa inggris jadi disini tragediannya pembiasaan yang akan kita belajar di bab ini jadi ada empat topik kita akan berbicara tentang bagaimana meminta perhatian orang jadi kalau kita berbicara pada orang lain kita minta dia pendapat dan memperhatikan itu yang pertama yang kedua mengecek apakah orang yang kita ajak bicara itu paham kemudian yang ketiga apresiasi mengapresiasi orang lain mengapresiasi kemudian yang terakhir ini to tell what we or other people think of something minta pendapat atau memberi pendapat itu yang terakhir jadi empat topiknya Oke jadi di buku ini tuh dijelaskan sudah dibentuk seperti dialog gitu ya jadi ada gambar orangnya kayak semacam drama gitu Oke kita mulai dari yang yang pertama berarti di sini meminta perhatian minta diperhatikan begitu jadi ada siswa guru dan siswa ini ya jadi memang percakapannya dibuat di setting di sekolah jadi ikan dunianya anak-anak anak sekolah Oke kita mulai saya baca bahasa Inggrisnya kemudian saya terjemahannya gambar nomor satu di sebelah kiri ini dimulai dari gurunya yang bicara jadi kata gurunya everybody may I have your attention please semuanya May bolehkah saya have itu mempunyai attention itu perhatian your itu kamu perhatianmu bolehkah saya mempunyai perhatianmu ya maksudnya itu bisakah saya mendapatkan perhatian bisakah kalian perhatikan saya maksudnya seperti itu please kemudian siswanya menjawab yes ma'am yes ma'am ini singkatan madam ya ya bu begitu gambar kedua si gurunya bilang from now on we will use English in our English class city what did you say we will use English in our English class Oke jadi from dari now on dari sekarang dan kedepan we will kita akan use English menggunakan bahasa Inggris in di our English class in our English class city what did you say apa yang kamu katakan kata city we will kami akan atau kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris kita sekarang gambar ketiga all right from now on we will use English in the English class everybody what do you think are you ready yes ma'am what do you think I do are you ready yes ma'am I'm ready bahasa nasanya right baik from now on dari sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris everybody semuanya what do you think menggunakan apa yang kamu pikir maksudnya disini bagaimana menurutmu atau apa pendapatmu jadi minta pendapat bagaimana pendapatmu are you ready apakah kamu siap yes ma'am ya bu what do you think edo bagaimana menurutmu edo are you ready kamu siap yes ma'am I'm ready saya siap oke gambar yang kelima attention please attention please attention please perhatikan tolong perhatikan yes ma'am gambar ke-6 attention please now let's say it together let's say it together yes we are ready we will use English in the English class yes we're ready we will use English in the English class perhatikan atau perhatian tolong perhatikan now sekarang let's ini singkatan dari let us mari kita say katakan itu bersama ya kami siap we will use kami akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris yes we're ready ya kami siap kami akan menggunakan bahasa Inggris jadi kelas bahasa Inggris gambar ketujuh hai dayu stop doing that please what do you think are you ready to use English in the English class I'm so sorry ma'am yes I am hai dayu stop doing that berhenti menggunakan itu setelah kata stop itu kata kerjanya having fast stop doing kalau play menjadi stop playing oke berhenti melakukan itu what do you think bagaimana menurutmu are you ready apakah kamu siap untuk menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris maaf ma'am I'm so sorry ma'am ya saya siap yes I'm nomor ke-8 iduh say it again loudly say it again loudly eh doh katakan itu lagi dengan keras laut itu keras ly itu dengan loudly dengan keras yes we're ready ya kami siap we will use English in the English class kami akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris gambar ke-9 excuse me atau excuse me ma'am what's attention in bahasa Indonesia permisi ma'am excuse me itu kayak interrupt ya menginterupsi mengganggu orang lain misalkan bisa diartikan permisi bisa-bisa begitu mungkin di bahasa Inggris di dalam bahasa Indonesia attention is attention adalah perhatian dia nanya makna attention bahasa Inggrisnya apa begitu kemudian sir may I wash my hands so so itu Pak bolehkah saya mencuci tangan saya nah ini ungkapan biasanya digunakan ketika izin keluar kelas my I wash my hands begitu kayak kalau di bahasa Indonesia tuh mau ke belakang meskipun kalau mandinya di depan menjadi ungkapan semacam itu so tentu ke gambar ke-11 hey guys hey guys ayo coming with me are you coming with me so let's go hey guys hey kawan-kawan begitu are you coming with us apakah kamu coming with me are you coming with me dia kayak ngajak gitu mengikut saya begitu so tentu let's go Mari kita pergi let us go let's go Mari kita pergi yang berikutnya kita mulai rumah satu lagi yang ini ini pendapat ya semuanya cepat di gambar satu itu Udin do you think Edo is angry with me Udin apakah menurutmu Edo marah pada saya angry with me itu dengan ya kalau orang Indonesia bilangnya akan marah pada bukan marah dengan marah pada saya angry with me I don't think so menurutku tidak tidak begitu I don't think so aku pikir tidak begitu look he is smiling lihat dia sedang tersenyum he is smiling atau disingkat his smiling gambar 2 guys I think Udin will like this notebook what I don't think so Udin Udin doesn't like bright colors guys saya pikir menurutku Udin akan menurutku Udin akan menyukai buku dengan ini what apa I don't think so aku pikir tidak begitu tidak demikian ini ungkapan aku tidak sependapat begitu Udin doesn't like tidak suka bright colors warna cerah nomor ketiga Udin what do you think of your classroom bagaimana pendapatmu tentang kelasmu your classroom ruang kelasmu it's a very dirty man some people don't care ini sungguh kotor bu beberapa orang tidak peduli don't care gambar gambar keempat do you think he remembers the story he has to tell he hasn't say the word I don't think so I know he didn't prepare well do you think apakah menurutmu he remembers dia ingat the story cerita he has to yang dia harus has to itu harus has mempunyai tapi kalau has to itu harus tell ceritakan cerita yang harus dia ceritakan he hasn't has not nah kalau ini telah artinya has telah karena ada not maka telah tidak atau belum he has not dia belum said mengatakan a word sebuah kata I don't think so aku pikir tidak berarti tidak ingat I know saya tahu he didn't dia tidak prepare mempersiapkan well dengan baik kalau good baik kalau well dengan baik thank you Lina your story is very interesting I like it thank you ma'am terima kasih Lina ceritamu sangat menarik saya suka itu terima kasih ibu hello excuse me listen everybody I think you need to read chapter one too yes sir hello permisi dengarkan semuanya semua orang everybody menurutku I think you need kamu perlu to read untuk membaca chapter one bab satu juga Benny what do you think of this picture I think it doesn't look natural Benny menurutmu apa pendapatmu tentang gambar ini I think menurutku it doesn't look itu tidak tampak natural natural tam tidak tampak tampaknya tidak natural what do you think of the story bagaimana pendapatmu tentang ceritanya it's very interesting sir itu sangat menarik ya Pak yang ini check understanding ya Siti do you understand the story not really she speaks very fast Siti apakah kamu paham ceritanya tidak begitu not really she speaks very fast dia bicara begitu cepat do you know what I mean apakah kamu paham yang aku maksud yes sir ya Pak ini ngecek apakah yang kita ajak bicara paham atau tidak only both of us will clean the classroom hanya both keduanya dari kita kita berdoa will clean akan membersihkan ruang kelas what apa what do you mean what about the others apa maksudmu what about bagaimana dengan the others yang lainnya what itu apa about itu tentang tapi kalau di some ungkapan ini ini maksudnya bagaimana dengan yang lain edo do you know what to do sorry ma'am I don't say that again please edo apa kamu tahu apa yang harus lakukan apa yang harus kamu lakukan sorry ma'am maaf Bu I don't saya tidak tahu say that again katakan itu lagi tolong tolong katakan lagi you understand my question no ma'am sorry say that again please apakah kamu paham pertanyaan saya tidak Bu maaf katakan itu lagi ucapkan is it clear apakah ini jelas yes ma'am thanks ya Bu terima kasih it's so beautiful ini sangat indah sangat cantik do you think so Udin man apakah kamu sependapat apakah kamu pikir begitu Udin thanks terima kasih your handwriting is clear and beautiful edo tulisan tanganmu clear jelas dan indah beautiful edo thanks terima kasih what what do you think of the picture Benny did it well didn't he apa pendapatmu tentang gambar tersebut Benny melakukannya dengan baik dengan Benny melakukannya dengan baik kan didn't he kan gitu yes he did ya dia it is very beautiful ini sangat cantik sangat indah I think the noodle is too salty menurutku minyak terlalu asin I don't think so it's nice menurutku tidak ini enak Benny do you think English is easy or difficult Benny apakah menurutmu bahasa bahasa Inggris itu mudah atau sulit I think it's easy I love English menurutku mudah saya suka bahasa Inggris he's a diligent student don't you think so yes yes he is diligent and smart too dia rajin dia adalah siswa yang rajin diligent student siswa yang rajin don't you think so bukankah menurutmu begitu yes he is ya dia he is diligent dia rajin dan cerdas juga pintar juga great luar biasa I think that is a beautiful invitation card I like it menurutku itu adalah kartu undangan yang indah beautiful invitation card bahasa Indonesia terbalik ya kartu undangan yang indah I like it saya menyukainya thank you terima kasih your picture is beautiful I like the color thanks gambarmu sangat indah aku suka warnanya terima kasih excellent that's my girl that's my girl itu anak perempuanku thank you ma'am terima kasih bu what a wonderful picture what a wonderful picture sungguh gambar yang indah sungguh sebuah gambar yang indah thank you terima kasih terima kasih ini menunjukkan apresiasi ya jadi kita itu disini belajar tentang meminta perhatian kemudian ngecek apakah yang orang yang kita ajak bicara apa atau tidak kemudian memberi apresiasi atau memberi pujian ya menghargai karya orang lain begitu maksudnya di kemudian minta pendapat juga jadi nah disini di dialog ini what you think ke minta pendapat kemudian attention itu kan minta diperhatikan attention please kemudian ini juga what do you think ini minta pendapat kemudian attention ini juga minta minta pendapat minta pendapat minta pendapat what do you think kemudian ini apresiasi your story is very interesting mengapresiasi ceritamu menarik I don't think ini juga pendapat yes do you think ini menanyakan pendapat listen everyone berarti minta kemudian 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 minta pendapat kemudian what do you think of it very interesting apresiasi I think it doesn't look natural ini pendapat ini kemudian 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 ngecek pemahaman do you understand the story apa kamu paham ceritanya ternyata dia tidak not really do you know what i mean ini juga ngecek pemahaman apa kamu mau paham yang kemaksud kemudian it's beautiful apresiasi ini juga your handwriting is clear ini juga apresiasi memuji ya I think ini pendapat I don't think ini pendapat Oke jadi nanti di soal biasanya ada ungkapan kemudian ditanya ini ungkapan apa Nah kita bisa tahu kalau ada kata I think itu berarti ungkapan minta pendapat kalau ada it's beautiful berarti apresiasi kalau misalkan attention please Ken Ken I have your attention itu berarti minta perhatian kalau ungkapannya misalkan do you understand what I mean berarti itu minta ngecek ngecek pemahaman ada kata excellent kata wonderful ini apresiasi Oke itu tentang bab satu saya rasa cukup sekian Oke semoga bermanfaat I think that's all from me assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati